Kasus megakorupsi KTP elektronik bukan satu-satunya kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Tahun 2015, Setia Novanto terjerat kasus Papa Minta Saham. Menteri SDM saat itu Sudirman Said melaporkan Setnov ke Mahkamah Kehormatan DPR RI atas perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, Setia Novanto juga terjerat kasus korupsi yang melibatkan Hakim MK pada 2014 Akil Mukhtar. Namun, politisi sekaligus pengusaha ini hanya berstatus aksi. 2012, Setnov juga terseret dalam kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Pond Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Ruang kerja Setnov pernah diperiksa namun keterlibatan Setnov dalam kasus ini tak berlanjut. Tahun 2006, Setnov terjerat kasus penyelundupan beras Vietnam yang diduga merugikan negara hingga 122 miliar rupiah. Namun, Setnov hanya satu kali diperiksa dalam kasus ini. Setia Novanto juga sempat berurusan dengan kasus impor limbah beracun asal Singapura pada 2004. Telah menjadi anggota DPR sejak 1999, Setia Novanto sempat menjadi tersangka kasus skandal Bank Bali pada tahun pertamanya di Senayan. Namun, penyidikan kasus ini dihentikan pada tahun 2003. 17 Juli 2017, Setia Novanto kembali tersandung masalah hukum. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, dia kembali lolos setelah hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan prapradilan Setia Novanto.